. Kapolres Langkat AKBP Rahmat Faisal HSSI KSHMH melaksanakan siarah tabur bunga di laut. . Dalam menyambut hut Bayangkara ke-77, Polres Langkat melaksanakan siarah tabur bunga di laut di Makosat Polerut tepatnya di alur Seibabalan Pangkalan Susu, Senin, tanggal 26 Juni tahun 23 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Giat tabur bunga tersebut dipimpin oleh Kapolres Langkat AKBP Rahmat Faisal HSSI KSHMH serta dihadiri Ketua Bayangkara Cabang Langkat, Nyonya Widya Faisal Simatupan, Waka Polres Langkat Kompol Henry N.D. Barus SHSI KMM, Kabak Ops Polres Langkat AKP Sahrial SHMH, Kabak SDM Polres Langkat Kompol Waskita Sina Sari SESI KMH. Juga dihadiri, Kabak Ren Polres Langkat, PJU Polres Langkat, Kapolsek Jejaran Polres Langkat, Kasat Polerut Polres Langkat, Ibtu Heru Edianto SH, Pengurus Cabang Bayangkari Langkat, Personel Sat Polerut Polres Langkat. Selanjutnya, Kapolres Langkat beserta rombongan naik ke kapal patroli polisi yang bertolak dari dermaga Sat Polerut menuju Laut Buna melakukan rangkaian tabur bunga. Sementara, tabur bunga di laut dipimpinan ziarah dan rombongan menuju anjungan kapal untuk memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur, lalu rombongan ziarah mengheningkan cipta serta pelarungan karangan bunga oleh seluruh peserta. Sedangkan, pelarungan karangan bunga dan tabur bunga di laut diikuti oleh seluruh peserta tabur bunga. Kemudian, kapal patroli membawa rombongan ziarah kembali ke dermaga Makosat Polerut. Kegiatan ziarah tabur bunga tersebut selesai sekira pukul 11.15 waktu Indonesia Barat dengan lancar. Edison Harianja mengabarkan, Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Kegiatan ziarah tabur bunga tersebut selesai sekira pukul 11.15 waktu Indonesia Barat dengan lancar.